Ya pemirsa euforia prestasi timnas U23 di kanca Piala Asia menggema seantero Nusantara. Di Kabupaten Jember sendiri, Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKA PSSI menggelar Liga Sepak Bola Usia Didi bertajuk Festival Anak Nusantara 2024. Kompetisi yang berlangsung di Stadion Jember Sport Garden atau JSG menjadi panggung membangun masa depan generasi muda dalam meraih kesuksesan di dunia. Kompetisi Liga Sepak Bola Usia Didi bertajuk Festival Anak Nusantara 2024 digelar Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKA PSSI Kabupaten Jember di Stadion Jember Sport Garden atau JSG. Sebanyak 32 klub sekolah sepak bola yang terafiliasi dengan ASKA PSSI Jember terlibat dalam kompetisi Liga Sepak Bola Usia Didi untuk kelompok usia 10 tahun dan kelompok usia 12 tahun. Kompetisi ini tidak hanya sebagai pembinaan sepak bola usia didi, namun juga sebagai pembelajaran, pertumbuhan, dan kebersamaan dalam lingkungan positif di mana anak-anak belajar nilai-nilai seperti kerjasama, persaingan yang sehat dan tekat untuk mencapai tujuan. Euphoria prestasi timnas U23 dalam Piala Asia menjadi penyemangat para pelaku sepak bola dalam memberikan pembinaan kepada anak usia didi agar bisa meraih mimpi menjadi talenta garuda muda di masa mendatang. Pada intinya kita, penggiat bola, kepingin membangkitkan sepak bola di usia dini atau pada akhirnya nanti insya Allah mungkin ada 1-2 pemain yang bisa nantinya ke timnas. Itu harapan kita. Target kita untuk menumbuhkan sepak bola jember bisa berkembang melalui usia dini. Saya kira komunitasnya seperti ini sangat bermanfaat ya terutama buat anak-anak usia dini. Jadi menjadi wadah tersendiri, artinya apalagi sekarang bisa diselenggarakan di stadion paling bisa terbilang paling besar di jember ya. Jadi bisa menambah pengalaman buat anak-anak usia dini. Juga bisa menambah motivasi mereka untuk terus belajar mengambahkan skill sepak bola mereka. Gebiar Liga Anak Usia Dini Festival Nusantara di Stadion JSG menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemain yang bermimpi bisa menjadi talenta timnas garuda muda. Diharapkan kompetisi ini mampu menjaring atlet sepak bola yang tidak hanya mampu mengharumkan nama Kabupaten Jember, tetapi juga Indonesia di kancah internasional. Dari Ajung, Tim Liputan menggabarkan untuk KCTV.